Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat sebuah baterai 12 volt atau bisa juga disebut aki nah yang terbuat dari baterai bekas laptop temen ini saya ambil dari baterai bekas laptop ya di sini jumlah baterai ada kisaran 15 ya 5x3 sama dengan 15 yang nantinya peril ini nanti diparal semua temennya untuk cara penyambungan sendiri nah ini adalah bekas saya bikin powerbank jumbo temennya tapi sekarang saya pergunakan sebagai baterai 12 volt dengan menggunakan BMS 3s 40 Ampera BMS sendiri kepanjangan dari baterai manajemen sistem 3s sendiri itu artinya adalah tiga baterai yang di seri temen 3s itu saya kurang tahu kepanjangan apa tapi yang jelas pengertiannya adalah tiga baterai yang disusun secara seri BMS ini memang dirancang untuk baterai 18650 ya seperti ini yang dimana ini baterai yang banyak digunakan pada laptop powerbank dan vapor ya Nah ini seperti ini temen-temen sebenarnya ini pakai tiga buah baterai pun tidak masalah karena kita mencari kapasitas baterai yang besar jadi di paralel per esnya satu esnya itu satu baterai temen kalau dua es itu dua baterai yang di seri kalau tiga es itu tiga baterai yang di seri Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya yang pertama ya kita susun dulu baterai menggunakan bracketnya temen ini namanya adalah bracket baterai bracket baterai 18650 temen-temen Oke seperti ini ini saya susun secara paralel semua yang nantinya akan kita seri nanti ya kita seri menjadi 12 volt artinya kita seri ini nanti plus plus ini ketemu dengan min ini temen-temen Nah plus ini lagi ketemu dengan min ini lagi yang nantinya akan kita ukur dari min ke plus menjadi 12 volt Oke langsung saja ya kita seri baterainya menjadi 12 volt dulu nanti kita hubungkan dengan BMS ini BMS ini tugasnya untuk memanajemen baterai ini dan untuk mencar ya atau mengisi daya baterai ini setelah disusun secara seri seperti ini ya bisa kalian lihat ini adalah titik nol nol terus positifnya kita seri dengan baterai satunya lagi ke negatif nah terus positifnya baterai kedua kita seri lagi dengan negatifnya baterai ketiga ini nanti yang akan kita hubungkan ke nol BMS ya dari BMS terus nanti ini untuk ke 4,2 sekitar 4,2 nih terus ini yang 8,4 terus ini yang 12 volt temen-temen Oke gampang ya untuk menyambungannya seperti itu Oke akan saya pasang BMS nya temen-temen untuk jadinya seperti ini teman-temen ini BMS sudah saya pasang ini untuk 0 volt kita hubungkan ke baterai pertama negatif bagian negatif ini baterai pertama Nah untuk yang 4,2 volt kita hubungkan baterai yang di seri kedua ini kan ini baterai pertama ini negatifnya ke-0 positifnya kita seri dengan negatifnya baterai kedua nah negatifnya baterai kedua itu kita hubungkan ke 4,2 volt terus ini yang positifnya baterai kedua ini ini kita serikan kita seri dengan negatifnya baterai ketiga nah ini menjadi 8,4 volt oke Nah untuk yang 12 volt kita baterai positif yang paling terakhir ini adalah baterai paling terakhir yang bagian positif ya Nah jadi sudah gitu aja temen-temen simple banget ya ini sudah kita manajemen baterainya jadi tidak gampang rusak nanti walaupun ada rusak satu sel ini salah satu sel dia masih tetap berfungsi karena masih diparalel dengan baterai lainnya temen-temen gitu tapi kalau cuma pakai satu baterai saja misalkan satu sel itu mati jadi tidak akan keluar tegangan temen-temen saya akan coba cek tegangannya berapa volt untuk tegangannya sendiri saya cek berapa volt ini kita saya cek sekitar 10,7 ya 10,7 kalian bisa lihat 10,79 volt ini tidak dapat 12 volt karena baterai ini harus dicas ya untuk pengecasannya disini temen-temen ini pengecasannya nah ini kalau sudah 12 volt mungkin dia akan cut off sendiri ya oke sekian dulu dari saya cara membuat baterai 12 volt semoga dapat dipahami untuk ditiru silahkan ya tidak apa-apa oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh